Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan atau tugas di halaman 93-94 di buku Paket Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1 kurkulum 2013. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab. Tugas Analisislah struktur anekdot lainnya dengan menggunakan tablo berikut ini, kerjakan di buku tugasmu. Jadi, di sini kita akan menganalisis struktur anekdot di anekdot-anekdot sebelumnya, silakan kalian baca. Langsung saja jawabannya sebagai berikut, silakan kalian salin. Judul anekdotnya yaitu Profesi Anak-anak Penjual Kue yang terdapat di halaman 88. Itu anekdotnya. Strukturnya sebagai berikut. Abstraksinya yaitu, Bapak Presiden bertanya pada Ibu Tua Penjual Kue. Orientasinya, Bapak sudah berapa lama kejualan kue? Ibu, sudah hampir 30 tahun. Krisisnya? Bapak, terus anak ibu mana? Kenapa tidak ada yang bantu? Ibu, anak saja ada empat. Yang ke-1 di KPK, yang ke-2 di Polda, yang ke-3 di Kejaksaan, dan yang ke-4 di DPR. Jadi, mereka sibuk sekali, Pak. Yang D, kemudian reaksinya? Bapak Presiden kemudian menggeleng-gelengkan kepala karena kagum, lalu berbicara ke semua hadirin yang menyertai beliau. Bapak, meskipun hanya jualan kue, ibu ini bisa menjadikan anaknya sukses dan jujur, tidak korupsi. Karena kalau mereka korupsi, pasti kehidupan ibu ini sudah sejahtera dan tinggal di rumah mewah. Yang E, kodanya? Bapak, apa jabatan anak di Polda, KPK, Kejaksaan, dan DPR? Ibu, sama, jualan kue juga. Nah, itulah jawabannya, silakan kalian salin. Untuk struktur anekdot dengan judul Profesi Anak-Anak Penjual Kue. Semoga jawabannya membantu dan mungkin sampai sin saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu pahami, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.